Dan memirsa untuk mengetahui situasi arus balik lebaran 2023, sudah ada rekan Lika Apriliani di stasiun Senen Jakarta dan ada Ahmad Muharlin di pelabuhan Bakahni Lampung. Ya, kita akan langsung ke Lika terlebih dahulu di pasar di stasiun Senen. Silahkan Lika dengan laporan Anda. Ya, kita akan langsung ke Lika terlebih dahulu di pasar di stasiun Senen. Jarak jauh yang tiba melalui PT KI21 Jakarta hari ini sebanyak 43.000 penumpang. Memang angka ini akan diprediksi akan terus naik, mengingat bahwa prediksinya akan terus naik sampai dengan tanggal 1 Mei 2023. Mengingat bahwa di tanggal 1 Mei ini masih tanggal merah pemirsa, sehingga diprediksi memang puncak arus balik ini akan terjadi sampai dengan 1 Mei 2023. Nah, kalau untuk mayoritas dari penumpang yang tiba di stasiun Senen ini berasal dari kota Yogyakarta, Semarang, Solo, Malang, dan juga Kutuwarjo. Yang mana pemirsa ini untuk persiapan, memang sejumlah persiapan dilakukan dari PT KI Daw 1 yang mana menyediakan kursi tambahan. Di stasiun pasar Senen ini terdapat 2.500 kursi tambahan dan juga ada tambahan juru parkir dan juga mengatur lalu lintas kendaraan yang ada di stasiun Senen. Dan untuk mengetahui bagaimana arus balik lebaran di Pelabuhan Bakauni sudah terhubung dengan rekan kami Ahmad Bung Harlin. Silahkan dengan laporan Anda. Terima kasih rekan Lika serta Aldi dan juga Ratu di studio ini saya melaporkan. Di mana memastikan masa arus balik yang sudah dimulai pertanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April mendatang ini. Situasi serta kondisi di Pelabuhan Bakauni Lampung masih terpantau dalam kondisi normal dan juga belum terlihat adanya kepadatan serta lonjakan kendaraan pemudik. Di mana di lokasi saya menyampaikan yaitu di dermaga eksekutif maupun di dermaga reguler begitu. Di mana biasanya antrian atau kepadatan ini terjadi di jam-jam tertentu. Biasanya seperti di jam 12 siang lalu menuju ke sore hari lalu berlanjut di sore hingga menuju malam hari. Data dari posko Pelabuhan Bakauni Lampung ini mencatat sudah ada sebanyak 850 ribu penumpang dan juga ada sebanyak 178 unit kendaraan yang telah menyeberang dari Pulau Sumatera yang akan menuju ke Pulau Jawa. Terhitung sejak masa arus mudik lebaran kemarin. Di mana untuk setiap harinya pihak ASDP Bakauni Lampung ini menyiapkan sebanyak 37 kapal untuk melakukan pemberangkatan yang di mana kapal-kapal ini dilakukan pemberangkatannya setiap 1 hingga 2 jam sekali. Untuk itu guna mengantisipasi lonjakan serta antrian pemudik. Yang diprediksi tanggal 29 serta tanggal 30 April pihak ASDP ini telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dari Polres Lampung untuk memperlakukan beberapa sistem, beberapa aturan guna kelancaran dan juga mengantisipasi antrian serta kelonjakan pemudik di puncak arus mudik nanti. Kembali ke studio. Baik, terima kasih ya Ahmad Muharil melaporkan dari Pelabuhan Bakauni Lampung dan sebelumnya Dali Kaprilian yang melaporkan dari Stasiun Pasar Seneng Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali teman-teman.